selamat menikmati untuk lebih mempermantap lagi pemahaman teman-teman semua dalam menghadapi soal numerik di TKD Buemen tahun ini baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya ya, tapi sebelum saya bahaskan teman-teman semua, alang kebaikannya kalau kita subscribe terlebih dahulu channel ini ya, caranya gampang sekali, tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan teman-teman semua untuk channel ini dan tinggalkan komentar ya, sebagai jadik digital dari teman-teman semua di channel ini baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1 jadi, kemarin ada yang menanyakan di soal sebelumnya untuk bentuk soal ini jadi, saya lupa teman-teman semua menambahkan simbol titik-titik yang ada di sini ya, jadi saya mohon maaf sebelumnya nah, ini saya akan kembali membawakan soal seperti ini ya, jadi di video tersebut, itu sudah saya jelaskan kalau misalkan ketemu bentuk soal seperti ini maka langsung saja, ya, ini jawabannya 47 dilihat saja di sini, angka yang sama ya, jadi kalau misalkan soalnya seperti itu berulang ya, ini dan seterusnya maka langsung saja, ini jawabannya adalah A cara biasanya juga, itu sudah saya jelaskan juga ya bagaimana cara praktisnya eh, maksud saya bukan cara praktis tapi cara panjanya oke ya, saya mau lewati ini next, nomor 2 oke nomor 2 seperti ini jadi, 18 soalnya di sini, 18 dikurang 1,34 ditambah dengan 0,05 nah, soal ini saya akan pakai 2 cara jadi, ada cara trik ya, cara kreatif dengan ada cara biasanya ya, cara kreatif ini saya singkat dengan cakar cara kreatif nah, ini boleh dengan menggunakan insting, ya pakai perasaan misalkan begini ini kan 18 ya, dikurang dengan 1,34 itu sekitar 1,1 ya ditambah dengan 0,05 ini kan kalau 18 dikurang dengan 1, itu artinya nilainya itu ada sekitar di 16, ya jadi berarti ini pasti 16, ditambah dengan 0, itu pasti 16, yang jawaban 16, disini cuma c karena ini 14, ini 15, 17, 18, jadi c jawabannya ya lalu bagaimana cara biasanya ya mungkin teman-teman semua suka kalau cara panjang-panjang cara biasa ya cara biasanya itu tentunya kita selesaikan lah ya dengan menggunakan hitungan pecahan-pecahan biasa ini 18 oke pelan-pelan saja 1,34 dijadikan pecahan biasa caranya 4 x 1 4 tambah 3 itu 7 ya ditambah dengan 0,05 karena 2 angka di belakang koma itu dituliskan 5 per 100 ya baru kita samakan penyebutnya ya penyebut berapa penyebut 100 tentunya ini tetap ya ini ada penyebutnya 1 orang-orang tertentu yang lihat ya 100 bagi 4 ini juga 100 ya ya 100 bagi 1 100 dikali 18 berarti 18 1,800 ya 100 bagi 4 25 25 dikali 7 itu 1,7,5 nah sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan 1,800 dikurangi 1,75 ditambah dengan 5 itu dapatnya 1,6,30 ya kemudian 0 nya kita bisa coret manja jadi tinggal 1,6,3 per serat per 10 kalau dijadikan pecahan campuran 1,6,3 bagi 10 itu kira-kira dapat 16 sisanya 3 per 10 sehingga jawabannya C 16 3 per 10 ya jelas ya jadi pokoknya saya kasih semua cara yang saya tahu mau cara biasa cara kreatif cara siluman ya oke baik kita ke nomor 3 dipahami ya teman-teman semua yang tadi nah untuk nomor 3 ini bentuk seperti ini juga sering ya muncul makanya saya tuliskan ulang A kawadrat dikurang B kawadrat kalau ketemu bentuk seperti ini teman-teman semua ada pangkat 2 masing-masing baru diantaranya ada tanda kurang maka itu bisa kita kerja dengan cara seperti ini ya jadi bayangkan kalau misalnya 22,5 pangkat 2 ini panjang sekali teman-teman jadi kita ubah ke bentuk seperti ini supaya mudah diselesaikan ya coba ini katakanlah ini A ini B berarti 22,5 ditambah dengan 13,5 kali 22,5 dikurang dengan 13,5 ya oke nah ini akar dari 22,5 tambah 13,5 itu dapatnya 36 ya terus 22,5 dikurangi 13,5 itu dapatnya 9 tidak usah ini kita kali ya ini kan kebetulan bisa diakarkan 36 itu akarnya 6 9 akarnya 3 jadi 6 dikali 3 itu 18 D ya praktiskan teman-teman oke jadi intinya teman-teman semua itu latihan saja mengajakkan soal ya maksimalkan waktu-waktu tersisa ini untuk kelatihan terus meng-upgrade kemampuan teman-teman semua apa yang dirasa sudah lumayan cukup misalkan soal antonim sinonim analogi itu boleh dikurangi kita berbanyak saja mengajakkan soal-soal seperti ini tapi tergantunglah kebutuhan teman-teman semua yang mana yang apa namanya yang dirasa belum cukup kemampuannya ya tapi kalau misalkan dirasa sudah cukup semua itu tinggal di-upgrade lagi ya yang saya mau daripada teman-teman semua itu dilatih menyelesaikan soal dengan cepat makanya saya berikan beberapa tryout itu dengan durasi yang cepat gunanya supaya teman-teman semua terbiasa ya gitu oke ini sedikit wejangan oke saya lanjut 5 7 per 15 persen dari ada kata dari berarti kali 5 7 per 15 dijadikan pecahan biasa 5 dikali 12 75 ditambah dengan 7 itu 82 per 15 kali oh iya ada persen ya persen itu berarti per 100 ini ada per 100 kali 1665 1665 nah ada yang bisa dicoret-coret manja ya misalkan yang bisa dicoret manja itu 1665 dengan 15 bisa dibagi 1665 dibagi 15 itu dapatnya 11 ya jadi 82 dikali 1 dikali 11 itu dapatnya 9102 ya dibagi dengan 100 kalau dibagi dengan 100 berarti pindah komanya ya jadi 91,2 B jawabannya oke teman-teman semua baik kalau sudah kita lanjut lagi ke soal berikutnya oke nomor 5 disini sama dengan tarik nomor 4 ini 1 per 256 dikali 8 ini diubah dulu ke pecahan biasa 5 kali 3 15 tambah 1 itu 16 per 5 kalau ada yang bisa dicoret manja dicoret manja saja ya ini misalkan 8 dengan 256 masing-masing bagi 8 ya ini apa namanya 1 256 dibagi 8 itu dapatnya 32 oke jadi yang tinggal adalah 1 1 x 1 x 16 16 per 32 dikali dengan 5 16 dengan 32 juga bisa dicoret manja masing-masing bagi 16 disini 1 disini 2 jadi 1 per 2 x 5 10 1 per 10 atau 0,1 ya oke next nomor 6 ya nomor 6 teman-teman semua disini ada yang saya mau kasih ingat kembali kalau misalkan ada pangkat negatif maka itu diubah menjadi pecahan contoh misalkan kan kalau 2 pangkat 3 itu 8 kalau 2 pangkat minus 3 itu bukan minus 8 tapi seper 8 ya oke jadi ini minus 2 pangkat 3 itu minus 8 dikurang 3 pangkat 2 9 ini minus 2 pangkat 2 ya kalau minus 2 pangkat 2 itu 4 tapi kalau minus 2 pangkat minus 2 itu 1 per 4 ya jadi ini 1 per 4 nah sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan minus 8 kurang 9 minus 17 ditambah dengan 1 per 4 ya ini kalau kita samakan penyebutnya penyebut 4 semua ya berarti disini ada penyebut 1 ya berarti disini 4 bagi 1 4 dikali 17 itu 68 ya ini 1 berarti minus 68 tambah 1 itu minus 67 per 4 jawabannya E kalau dijadikan pecahan campuran ya tapi sebenarnya bisa juga ini bisa juga dari sini teman-teman bisa juga dari sini tidak usah dikerjakan seperti ini jadi ini kan min 17 ditambah dengan 1 per 4 ya min 17 ditambah 1 per 4 pasti minus 16 nah ini kan ini ya minus 16 kan cuma E jadi E lah jawabannya ya ini kan ada 1 1 kurang 1 per 4 kan 3 per 4 ya oke boleh begitu caranya next nomor 7 oke kalau nomor 7 ini di soal sebelumnya itu sudah saya banyak soal-soal model begini saya sudah variasikan tapi tidak apa-apa saya ingatkan kembali jadi kalau misalkan ketemu bentuk A x B ditambah dengan A x C diperhatikan ada yang sama di sini maka yang sama itu boleh dikeluarkan dari tanda kurung seperti ini modelnya ya jadi kalau kita lihat ini kan ada yang sama yaitu 1, 3, 2, 3 1, 3, 2, 3 jadi 1, 3, 2, 3 itu boleh dikeluarkan seperti ini otomatis tinggal 0,373 ditambah 0,627 ini 1,323 0,373 ditambah dengan 0,627 itu hasilnya adalah 1 berarti ya dikali 1 ini berarti tetap C jawabannya ya oke kita percepat saja next nomor 8 saya atur nafas dulu ya dari tadi ini saya apa namanya ngos-ngosan ya demi teman-teman semua asik jika 3 per 7 dikurang 8 per P sama dengan 13 maka nilai P yang memenuhi persemaian tersebut adalah berapa jadi cara kerjanya ini teman-teman semua ini kan ada pecahannya saya tahu teman-teman semua ya biasanya kita menghindari pecahan makanya tasa dasar itu kita hilangkan penyebut 7 ini supaya tidak ada pecahan caranya bagaimana apakah dengan cara dihapus ya tidak lah ini kita kali dengan bilangan yang sama di sini dikali 7 ya jadi coba kalau 3 per 7 dikali 7 ya dikurang 7 dikali 8 P 7 dikali 13 semuanya dikali 7 jadi ini dicoret manja 3 dikurang 7 kali 8 itu 56 P ya 7 kali 13 banyak itu 91 ya jadi minus 56 P pindah ruas ini positif ke kanan itu jadi kurang 91 dikurang 3 dapatnya 88 jadi P sama dengan minus 88 per 56 ya kalau kita sederhanakan sederhanakan masing-masing bagi 8 itu dapatnya adalah minus 11 per 7 minus 11 per 7 berarti B jawabannya ya bisa ya oke dua nomor terakhir saya bahas ya nomor terakhir ini nomor 9 sama cara kerjanya tadi di nomor berapa tadi di nomor 3 ya ini kita ubah menjadi kalau ada kuadrat ada tanda kurang diantaranya berarti ada yang ditambah seperti ini terus 312 dikurang 315 312 ditambah dengan 315 itu 627 312 dikurangi 315 itu minus 3 selesai kembali baik-baik secara keluargaan dapatnya berapa berapa ini minus 1881 ya oke soal terakhir nah soal terakhir ini saya mau kasihkan sebagai oleh-ole atau saya mau bahaskan teman-teman semua iya dibahaskan saja ya tidak apa-apa biasanya teman-teman semua ini kalau kita kerjakan itu dengan cara eliminasi ya tapi tidak usah khawatir teman-teman semua kalau misalkan kita mendapatkan soal seperti ini ya dikira saja ya tidak usah terlalu langsung panik ya coba ini saya tuliskan dulu ya 2B kuadrat dikurang 1 per 6 AB sama dengan 5 per 3 ini 1 per 3 A kuadrat dikurang 1 per 12 AB sama dengan 1 per 6 ini kan yang mau ditanyakan A kuadrat dengan B kuadrat berarti AB nya harus dihilangkan supaya hilang maka harus kita samakan koefisiennya ini 1 per 6 disini 1 per 12 ya supaya sama maka ini dikali 1 per 2 ya kita kali 1 per 2 yang diatas semuanya dikali 1 per 2 ya 2 dikali 1 per 2 itu 1 1 B kuadrat 1 per 6 dikali 1 per 2 itu 1 per 12 5 per 3 dikali 1 per 2 itu 5 per 6 ya ini tetap saja ditulis ulang 1 per 3 A kuadrat dikurang 1 per 12 AB terus sama dengan 1 per 6 ya kemudian karena tadi dikatakan AB nya yang mau dihilangkan disini sama tandanya kalau sama tandanya disini kurang-kurang maka disini yang digunakan adalah operasi kurang terus tapi kalau misalkan ada plus ada minus maka disini harus ditambah intinya kalau sama tandanya apakah plus plus atau minus-minus maka disini harus dikurang ya oke maka ini bisa dicoret manja nah jadi B kuadrat dikurang 1 per 3 A kuadrat sama dengan 5 per 6 dikurang 1 per 6 itu 5 per 6 dikurang 1 per 6 itu dapatnya 4 per 6 atau sederhanakan masing-masing bagi 2 itu 2 per 3 ya yang ditinggalkan disini kan yang ini berarti di langkah ini penyebutnya dengan cara dikali 3 B kuadrat dikali 3 3 B kuadrat 1 per 3 dikali 3 hilang 1 per 3 tinggal A kuadrat 2 per 3 dikali 3 2 kali 3 6 bagi 3 2 ini kan sama dengan yang ditanyakan cuma dalam urutan terbalik ya minus A kuadratnya di depan 3 B kuadratnya di belakang jadi jawabannya ini 2 A ya oke teman-teman baik ya sekir untuk sementara sampai disini dulu ya saya berharap agar video ini di share ya dibagikan ke rekan-rekan P juang TKD di belakang tahun ini dan silahkan kirimkan kolom komentar teman-teman semua di bawah video ini ya dan saya mendoakan teman-teman semua yang nonton video di channel ini agar senantiasa dimudahkan urusannya dan pada saatnya nanti diberikan kedulusan ya supaya menjadi sumber kebahagiaan salah satu sumber kebahagiaan bagi keluarga baik ya segera sampai disini terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sub indo by broth3rmax